Ya Pak Mirsa kita akan bergabung di gedung KPK di mana saat ini dilaksanakan konferensi pers oleh Ketua KPK Agus Raharjo tentang revisi Undang-Undang KPK. Kemudian memberikan info kepada kami yang terkait dengan persoalan-persoalan yang akan berisiko melumpuhkan KPK itu antara lain terkait dengan pertama independensi KPK terancam, kedua penyadapan dipersulit dan dibatasi, ketiga pembentukan Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR, kemudian empat sumber penyelidik dan penyidik yang dibatasi, kelima penuntutan perkara korupsi harus berkoordinasi dengan kejaksaan agung, keenam perkara yang mendapat perhatian masyarakat tidak lagi menjadi kriteria, ketujuh kewenangan pengambil alian perkara dipenuntutan dipangkas, kedelapan kewenangan-kewenangan strategis pada proses penuntutan dihilangkan, kesembilan kewenangan KPK untuk mengelola pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dikebeli pangkas. Berikutnya, tidak hanya RUU KPK, ternyata DPR juga tengah menggodok RUU KUHP yang akan mencabut sifat khusus dari tindak pidana korupsi sehingga keberadaan KPK juga terancam. Dan KPK menyadari betul, KPK itu hanya sebagai pengguna undang-undang, DPR yang memiliki wawenang untuk menggunakan RUU inisiatif dari DPR akan tetapi KPK juga meminta teman-teman di DPR tidak menggunakan wawenang tersebut untuk melemahkan dan melombohkan KPK. KPK kemudian juga menyadari bahwa RUU KPK inisiatif DPR tersebut tidak akan mungkin menjadi undang-undang kalau Presiden menolak dan tidak menyetujui RUU tersebut karena undang-undang dibentuk berdasarkan persetujuan DPR dan Presiden. KPK percaya Presiden akan tetap konsisten dengan pernyataan yang pernah disampaikan bahwa Presiden tidak akan melemahkan KPK. Apalagi saat ini Presiden memiliki jumlah agenda penting untuk melakukan pembangunan dan melayani masyarakat. Oleh karena itu, polemik revisi undang-undang KPK dan upaya melumpuhkan KPK ini semestinya tidak perlu ada sehingga Presiden Jokowi atau Pak Jokowi Dodo dapat fokus pada seluruh rencana yang telah disusun dan KPK juga mendukung program kerja Presiden melalui tugas pencegahan dan penindakan korupsi. KPK berharap Presiden dapat membahas terlebih dulu bersama akademisi, bersama para ahli dari pergeruan tinggi, masyarakat, dan lembaga terkait untuk memutuskan perlu dan tidak hanya merevisi undang-undang KPK dan format KUHP sebagaimana yang pernah dibicarakan dengan pimpinan KPK di Bogor di bulan Juli kalau tidak salah. KPK sudah pernah menyampaikan bahwa Indonesia saat ini belum membutuhkan perubahan undang-undang KPK. Atas kondisi tersebut di atas, KPK perlu menyampaikan sikap menolak revisi undang-undang KPK. Apalagi jika mencermati materi muatan RUU KPK yang beredar justru rentan melumpuhkan fungsi-fungsi KPK sebagai lembaga independen pemberantasan korupsi. Terakhir, kami sangat berharap upaya pemberantasan korupsi tetap kita perkuat agar kinerja pencegahan dan penindakan yang dilakukan dapat lebih efektif dan berdampak. Sejak KPK efektif bertugas tahun 2003, KPK telah menangani 1.064 kasus dengan tersangka dari berbagai macam latar belakang. Jumlah OTT yang kami lakukan sudah 123 kali, jumlah tersangka OTT 432 orang latar belakang tersangka yang ditangani KPK sampai Juni 2019, anggota DPR, DPRD 255 perkara, Kepala Daerah 30 perkara, Pimpinan Partai Politik 6, Kepala Lembaga, maupun Kementerian 27 perkara. Demikian sikap kami, mudah-mudahan ini kemudian mendapatkan perhatian dari kita semua untuk lebih arif dan bijaksana menyikapi adanya rencana untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Demikian pernyataan sikap KPK menolak revisi Undang-Undang KPK yang sudah disampaikan oleh Pak Agus Rahat.